Intro Halo teman-teman, kembali lagi di Gaptek.id Dan ya, seperti yang kalian lihat, ini adalah Asus Zenfone Zoom S Sebelum kita masuk ke reviewnya, gue ada sedikit cerita mengenai smartphone dari Asus Sebelumnya, gue belum pernah sama sekali pakai smartphone dari Asus karena beberapa hal Dan uniknya, sekarang keluarga gue udah kayak keluarga Asus Pertama itu adik gue yang dikadoin Zenfone sekitar 2 tahun yang lalu Nyokap gue belum lama ganti dari Galaxy S4 ke Zenfone 3 Dan gue tiba-tiba move on dari A5 2016 gue ke Zenfone Zoom S ini Meski jargon Zenfone Zoom S ini ada di kameranya Tapi kebiasaan gue milih hape itu kadang-kadang ngeliat tampilannya dulu Baru mikirin ada apa aja isinya Pas di acara Zenfinity 2017 kemarin, gue langsung naksir sama hape ini Karena jujur aja, secara pribadi gue lebih suka bentuk hape yang simple-simple aja kayak iPhone Dan Zenfone Zoom S ini kalau dilihat sekilas, bentuknya mirip sama iPhone 7 kalau dari belakang Bahkan menurut gue hape ini lebih simple lagi Asus gak ngasih embel-embel apapun Logo Asus masih tetap terpampang di bagian belakang bawah Tapi warnanya menyerupai body Sehingga hape ini seakan-akan ya polos gitu aja Untuk kelengkapannya sendiri, selain tentu dapet unit hapenya Kita juga bakalan dapetin earphone Charger 2A yang mendukung fast charging Kabel USB Type-C USB OTG Type-C SIM card ejector Dan selain ada kartu garansi, kali ini juga Asus langsung ngasih silicon case transparan untuk hape ini Gak kayak Zenfone 3 yang berlapiskan Gorilla Glass Hape ini menggunakan bahan metal dengan permukaan yang matte Sehingga warnanya tuh dope-dope gitu Laki banget lah Tapi di bagian depan sampai ke layarnya ini Zenfone Zoom S tetap ngelapisin bodinya dengan Gorilla Glass 5 Jadi ya soal ketahanan layar harusnya gak perlu was-was lah ya Salah satu alasan kenapa gue bisa move on ke Zenfone Zoom S adalah Karena akhirnya ada hape Asus yang menggunakan layar bertipe AMOLED Yang biasanya kita sering lihat ada di hape Samsung Jadi jelas, viewing angle dan kontras warnanya patut ya jempol Ditambah lagi resolusi udah Full HD 1080p Kekurangan AMOLED ini ya gitu Kalau kesorot kamera layarnya akan nge-flick Tapi flicker ini ya cuma kalau kesorot kamera aja Kalau kondisi biasa sih ya gak bakalan juga Ukuran layar Zenfone Zoom S ini adalah 5,5 inch Sisi-sisinya tuh kayak lebih luas di bagian atas Bukan kayaknya sih, emang lebih luas di bagian atas Jadi layarnya kayak agak ke bawah gitu lah Hal ini sih gue prediksi mungkin untuk mengakomodir Letak komponen 2 kamera yang ada di bagian belakang Sehingga mau gak mau layarnya dibikin agak turun Nah disini Asus masih belum ngasih LED pada bagian tombol navigasinya Gak tau kelupaan lagi atau gimana Di awal gue juga ngerasa ribet terutama pas kondisi lagi gelap Tapi pas udah apal posisi-posisinya lama-kelamaan jadi kebiasa Di bagian samping kanan itu ada tombol lock screen dan volume yang kliki abis Di samping kiri ada slot SIM card dan microSD Slotnya ini bertipe dual hybrid dan cuma nge-support nano SIM card aja Di bagian bawahnya ada jack 3,5mm USB Type-C karena 2017 gak jaman micro lagi Dan speaker yang kualitasnya ternyata gak culun Sebagai sebuah smartphone yang dibanderol dengan harga 6 juta Mungkin buat sebagian orang bakalan ngerasa kalau HP ini gak kayak HP lain yang punya spek tinggi di harga yang serupa Tapi yang Asus tawarkan sebenernya emang bukan kenceng-kencengan benchmark atau nge-game HP ini menggunakan Snapdragon 625 dengan CPU Octa-Core Cortex A53 yang berjalan di 2GHz Prosesor yang emang terkenal dengan efisiensi dayanya Tapi gak culun-culun amat soal performa HP ini juga masih lancar jaya buat main game-game berat sekelas Asphalt Extreme Zoom S juga punya RAM 4GB beserta storage 64GB Dan baterai dengan kapasitas 5000mAh Perpaduan prosesor yang efisien dengan baterai yang kayak begini Bikin HP ini jadi berasa gak ada matinya Dalam pemakaian sehari-hari yang kebiasaannya chatting sama sosmed doang Ini HP bisa tahan hidup lebih dari sehari Bahkan gue kemarin live streaming di Instagram sampai 3 jam non-stop aja Baterainya baru berkurang 35% Soal sensor, HP ini punya sensor yang terbilang cukup lengkap lah Tapi gue gak tau kenapa Asus gak ngasih fitur NFC di HP ini Yang sebenarnya NFC itu akan jadi kebutuhan banyak orang nantinya Sensor sidik jarinya sih gercep parah Responsif banget Bahkan nempel miring sedikit pun masih bisa terakses Asus Zenfone Zoom S menggunakan OS Android 6 Marshmallow Dan katanya-katanya sih akan mendapatkan upgrade ke Android 7 Nougat segera Gue masih sangat beradaptasi dengan Zen UI dari Asus ini Karena belum lama pake Yang jelas homescreennya kita bisa slide ke atas untuk setting tampilan Dan slide ke bawah buat liat notif dan quick setting Beberapa bloatware bawaan dari Zen UI ada yang gak bisa di-uninstall Sehingga dari awal pemakaian Internal storage-nya udah terpakai hampir 11GB Dengan semua aplikasi yang udah gue install RAM-nya masih ada space sekitar 2GB Yang menurut gue masih lega banget buat diajak multitasking Tapi di Zen UI ini gak ada fitur multi Windows Jadi kayaknya mau gak mau gue harus pause dulu kalo lagi nonton Youtube Pas lagi mau bales chatting atau cek email Nah udah nih bagian terakhir ini adalah yang dijadiin jagoan untuk Zenfone Zoom S Apalagi kalo bukan kamera Kamera belakangnya ini ada dua Dua-duanya 12MP Lensa primary-nya ini menggunakan sensor Sony IMX362 Yang mempunyai 4-axis optical image stabilization Dengan bukaan F1.7 Nah secondary lensnya ini adalah lensa zoomnya Yang memiliki focal length 59mm Dengan bukaan F2.8 Jadi dual camera disini bukan untuk efek bokeh Ya bisa sih bokeh Tapi gak segila dual camera yang memberikan efek bokeh itu Yang Asus tawarkan jelas sesuai namanya Zoom Fitur-fitur kameranya juga terbilang lengkap Bahkan sampai ke mode manual yang gak cuma bisa ngatur ISO, white balance, dan zoom aja Tapi juga bisa ngatur shutter speed, exposure level, bahkan fokus manual Buat rekam video, hape ini bisa ngerekam dengan resolusi 4K 30fps Atau 1080p 60fps Buat ngerekam video sih Gue lebih pilih pake mode manual Karena kalo auto Perubahan dynamic range-nya menurut gue Agak gimana gitu Kalo backlight yang bagian terang jadi terang banget Sisanya jadi gelap banget Harusnya hal kayak gini sih Masih bisa di upgrade dari sistem atau firmware Semoga aja ada update-nya Kalo soal hasil foto dan juga videonya kayak gimana sih Waduh Coba bukti yang berbicara aja lah ya Kalo kamera depannya ini 13MP Tapi ya jelas sensornya bukan pake sensor yang sedewa kamera belakang Bukaan lensanya f2.0 yang masih oke lah buat low light Jagoan kamera depannya sih ya jelas mode beauty-nya Disini sih fiturnya gak cuma buat ngalusin muka yang jerawatan kayak gue ini Tapi ada makeup instant, bikin tirus, dan ngegedein bola mata Makin ketipu deh loh sama cewek-cewek yang hobi selfie Hasil dengan kondisi defaultnya sih udah terbilang oke Bukan oke karena jerawat gue jadi gak keliatan ya Tapi karena dalam kondisi low light hasilnya dikit banget noise-nya Kalo guenya sih ya sama aja sih begini-begini juga Intinya sih hape ini yang dijual emang bukan speknya Tapi emang bener-bener diteken ke arah kamera, desain, dan daya tahan baterainya Secara garis besar kalo kita liat spek doang Hape ini mirip dengan spek Zenfone 3 dari sisi CPU, GPU, dan RAM Juga punya karakter yang mirip dengan Zenfone Max karena daya tahan baterainya Jadi mungkin gue bisa bilang kalo Zenfone Zoom S ini gabungan dari Zenfone 3 dan Zenfone Max Yang ditambahkan kamera profesional dan ditambahkan layar AMOLED Dimana tingkat akurasi warna jelas banget pendukung para fotografer atau videografer mobile nantinya Buat lo yang ngerasa hape gak perlu kamera yang wah-wah amat Gue rasa dengan 6 juta lo akan ngerasa harganya ketinggian Tapi buat yang mau nyari hape berkamera profesional dan bisa hidup lama Kayaknya bakalan oke-oke aja untuk ambil hape ini Atau karena emang faktor suka aja sama bentuknya dan kebetulan uangnya ada Ya beli-beli aja Hape lo ya hape lo, hape gue ya hape gue Coba komen-komen aja di bawah menurut lo gimana Zenfone Zoom S ini Oke jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat buat kalian semua Follow social media gue itu ada di description Gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan Sub indo by broth3rmax